oke selamat malam teman-teman kali ini saya akan sedikit sharing tentang ban ban yang digunakan pada RC Adventure dimana disini saya menggunakan ban berukuran 110 ya teman-teman dan peleknya pelek bitlock disini saya ada 2 macam tipe ini ban super swamper merek proline kemudian yang satunya lagi ini juga ban super swamper merek apa ini rocktyrel ya jadi antara kedua ban ini ukurannya sama peleknya berbeda tetapi harganya beda jauh ya teman-teman untuk ban yang sebelah kiri ini satu set itu harganya sekitar 200 ribuan kemudian untuk ban yang sebelah kanan ini proline itu harganya 1 set itu sekitar 1 juta 100 jadi walaupun kalian bisa lihat sendiri ya ini tipe kembangannya itu sama tapi kalau kita amati secara detil ya teman-teman ya ini kembangan ban yang proline ini dengan yang rocktyrel ini beda jauh teman-teman ketika digunakan di lapangan di medan kita bermain itu yang asli yang ini ya teman-teman ini daya cengkramannya terbukti banget kalau ban yang seperti ini ketika di lapangan dia daya apa ya daya traksinya atau kekuatan dia menempel di di ini ya di bawah ini itu kalah jauh dengan ban yang asli ya jadi next time saya akan jelaskan kenapa saya harus menggunakan ban yang bermerek dan lebih mahal agaknya 2 kali lipat nanti kelihatan banget bedanya seperti apa nanti di video berikutnya akan saya tunjukkan perbedaannya antara ban yang 200 ribuan dengan ban yang 1 jutaan oke jangan lupa like share komen dan subscribe channel Bintu Azai oke terima kasih